Dengan berkeliling antarblok, petugas rumah tahanan, Rutan Kelas 2B Kota Salatiga, Jawa Tengah memberikan tambahan multivitamin sebanyak 3 kali sehari bagi ratusan narapidana untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan meningkatkan daya tahan tubuh. Semula penambahan vitamin hanya berlaku sebulan sekali bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga dinaan. Namun, kini bisa mendapatkan vitamin 3 kali sehari. Menurut Kepala Rutan, untuk sementara vitamin diberikan dengan anggaran secara mandiri, dan kini multivitamin semakin langka di apotek di kawasan Kota Salatiga, hingga kesulitan mendapatkan dalam jumlah banyak. Untuk sementara ini, obat-obatan seperti vitamin penambah daya tahan tubuh ini, kami masih beli di apotek-apotek terdekat, tapi juga di apotek tersebut juga jumlahnya juga tidak kita dapat banyak karena dibatasi. Pihak ratusan Salatiga berharap pihaknya mendapat bantuan dari dinas terkait, karena langkanya dan pembatasan pembelian multivitamin. Dari Salatiga, Andi Kusuma MTV melaporkan.